Intro Ketua Umum Pengurus Besar Nahdotul Ulama G. Haji Yahya Khalil Stakuf menerima gunjungan Mr. Owen John Jenkins, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland. Di ruang kerjanya, lantai 3 gedung PBNU, Jalan Keramat Raya 164 Jakarta Pusat pada Jumat 14 Oktober 2022. Mr. Owen John Jenkins yang mengenakan batik berwarna coklat tiba di kantor PBNU sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut hangat oleh Gus Yahya. Turut mendampingi, pengurus Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU Dahliah Umar, serta staf kedutaan besar Inggris. Di ruang tamu, keduanya tampak akrab serta terlibat dalam diskusi serius. Menurut Gus Yahya, mereka melakukan diskusi yang mendalam tentang berbagai masalah global yang dihadapi, khususnya menyangkut perdamaian dunia. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga mengundang tokoh agama dari Inggris untuk berpartisipasi pada forum Religion of 20 atau R20 yang akan diselinggarakan pada tanggal 2 sampai 4 November 2022 mendatang. Waktu ini kita mendapatkan kehormatan kunjungan dari Yang Mulia Duta Besar Inggris, United Kingdom dan kami melakukan diskusi yang cukup mendalam tentang berbagai masalah global yang sekarang sedang kita hadapi dan terutama sekali tentang gagasan penyelenggaraan G20 Religion Forum atau R20 pada bulan November nanti yang kami juga akan mengundang sejumlah tokoh dari Inggris untuk menjadi pembicara dan partisipal di dalam forum tersebut. Pak Duta Besar menyebut baik dan kami berdua sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please answer. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Let me first of all express my gratitude and appreciation for being received so hospitably today. We have had a very fruitful discussion of the collaboration between the British Embassy and NU and we were extremely interested to learn about the plans for the R20 meeting in Bali at the beginning of November and the messages which will be passed from that meeting about the importance of religion and people of faith in resolving the challenges which the world faces today will, I think, be extremely welcome and we're extremely grateful to NU for organizing that event and we look forward to participating. Pemerintah Inggris menilai Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi yang signifikan di panggung dunia meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang saling menghargai negara dengan toleransi dan demokrasi Oleh karenanya, Owen Jenkins memastikan pemerintahannya akan mengirim tokoh agama setempat untuk terlibat dalam forum R20 yang digagas oleh Gus Yahya TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!